Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat Untuk kamu yang baru bergabung di Tarot Positif, selamat datang Semoga kamu juga dalam keadaan baik, dalam keadaan bahagia ya Temanya kali ini, yang dia omongin tentangmu ke orang-orang terdekatnya Yang dia ceritakan tentang dirimu ke orang-orang terdekatnya Nah ini orang-orang terdekatnya bisa teman, bisa sahabat, bisa keluarga Nah ini general reading, pembacaan kartu energi banyak orang Bisa cocok, bisa juga tidak Bisa resonate, bisa juga tidak Bisa saja ada energi yang kebolak-balik atau vice versa Kalau tidak resonate, jangan dipaksakan resonate teman-teman Berarti energinya bukan untuk kamu, tapi untuk yang lain ya Ini hanya bersifat fun reading Dan ini hanya sebuah prediksi Kepastian hanya milik yang maha kuasa Jadi jangan lupa untuk selalu menyerahkan segala sesuatunya kepada yang maha kuasa Ya Ini bisa saja keseluruhan resonate Bisa saja hanya setengah, bisa saja tidak sama sekali Jadi jangan dipaksakan Ya Oke, kita akan lihat disini Yang dia omongin Yang dia ceritakan tentang kamu ke orang-orang terdekatnya Oke, disini ada balance ya Patiently Personal power Leadership Spirituality Nah, jadi kalau aku lihat dari tebaran kartunya disini Ini kalian ada yang menjalani hubungan yang tidak seimbang Hubungannya tidak balance dengan orang ini Kamu yang sabar banget, dia malah sebaliknya Kamu yang punya ambisi ya Kamu yang berambisi Dianya malah males-malesan Kamu yang sudah bangkit secara spiritual Tapi dianya masih pingin bebas Masih pingin menikmati hal-hal duniawi So, kamu ngerasa Ya, kamu itu kayak gak sefrekuensi Sama dianya Lalu aku melihat disini mungkin Kamu yang terlalu banyak memberi Kamu mungkin yang terlalu banyak berkorban Sedangkan dia tidak mengimbangi kamu Ya, ini bisa energi kebolak-balik ya Bisa vice versa Lalu ini entah kamu atau dia Ini ada yang sangat keras kepala Itu yang jadinya membuat batasan Membuat Apa ya, ada yang menjaga jarak disini Misalnya Dia Yang suka sama kamu Tapi kamu gak suka dia nih Atau Kamu yang meninggalkan dia Kamu yang bikin kecewa Dia ngerasa mungkin kamu gak mau lagi sama dia Ya, jadi dia lantas langsung marah Sama kamu Dia langsung jaga jarak Dia langsung buat batasan sama kamu Lalu aku ngerasa Beberapa ini ada hubungan yang toksik Ada hubungan karma juga Cuma aku tarik energinya Kalau kalian berdua ini Ada yang belum bisa melupakan Ada yang belum bisa melepaskan ya Ada yang belum ikhlas Walaupun kamu yang tersakiti Kamu belum bisa melupakan dia Ini beberapa diantara kamu Ada yang sudah mencoba beberapa kali healing ya Dan ada yang sudah Alkening Sudah terbangun spiritualnya Ya, karena hubungan karma ini Namun kalau aku rasa disini Ada beberapa yang hubungannya Bakalan membaik ke depannya sih Karena yang aku lihat disini Ada seseorang Yang mau mencoba untuk Mengoreksi dirinya Mau mencoba untuk berubah Selain itu ya Disini ada energi Dimana Ini ada energi yang menggebu-gebu Dalam arti Ada yang berdiling dengan Energi twin flame Ada yang merasakan Beban yang sama Ini saling menyakiti Satu sama lain Saling menyiksa Ya Ada yang sama-sama Egonnya besar Jadi misalnya Kalau dia blokir kamu Ya, kamu juga blokir Dia Kalau kamu Sorry Kalau dia unfollow kamu Ya, kamu juga unfollow dia Dan disini Gak ada yang mau mulai Komunikasi duluan Ya Ini personal power Teman-teman Jadi kalau personal power itu Gak selamanya itu Kesannya negatif Tapi ada juga Sisi positifnya Cuma karena Untuk energi ini Ya Jadi personal power ini Kesannya Kalau orang ini Seperti dirinya Berkuasa Jadi misalnya Ya, kalau kamu Blokir aku Ya, aku juga bisa dong Blokir kamu Emang kamu siapa Gitu Ya Aku bisa kok Bahagia tanpa kamu Jadi Kesannya Kayak ada Sisi kesombongan Juga Ya Disini Ada yang tersakiti Ada yang menyakiti Untuk yang tersakiti Ini gak mau mulai Komunikasi duluan Ya, karena mungkin Udah sering merasakan Kecewa Jadi dia berusaha Untuk Self love Ya Supaya gak Direndahkan Terus menerus Supaya gak Dimanfaatkan Terus menerus Supaya gak Dipandang Sebelah mata Terus menerus Dan untuk Yang menyakiti Ini gak mau mulai Komunikasi duluan Ya, karena memang Gengsinya sangat besar Egonya sangat besar Sekali Ya Lalu yang aku lihat ya Ini karena Berjaraknya kalian disini Ini seperti Detoksifikasi Antara kamu dan dia Jadi Kalian disini Sama-sama merenung Sama-sama mencari Pencerahan Mungkin kamu Mencari pencerahan Lewat tarot Sedangkan Dianya lewat Ya, seperti Siaran religi Atau kotba-kotba Di media sosial Jadi ketika Kalian sama-sama Disini Sudah menjadi Jiwa yang baru Disini kalian Sama-sama punya Semangat baru Untuk menjalani Hidup lebih baik lagi Walaupun Kalian berdua Memang masih Sering terkoneksi Ya, kalian disini Aku lihatnya Tetap fokus Dengan diri Kalian masing-masing Ada yang Fokus ke Studinya Ada yang Fokus ke Pekerjaannya Coba kita Lihat lagi ya Teman-teman Untuk Energinya Di kartu tarot Apa yang Ingin Dia omongin Ke orang-orang Terdekatnya Ke sahabatnya Ke orang Yang dia Percaya Apa yang Ingin Dia ceritakan Apa yang Dia Omongin Ke orang-orang Terdekatnya Ke orang-orang Yang dia Percaya Dia Devil Seven of pentacles Di sini ada Capricorn Virgo Taurus Lalu ada Aquarius Aries Leo Sagittarius Scorpio Cancer Pisas Yang paling kuat Di sini ada Aries Lalu ada Aquarius Ya Ada Virgo Taurus Yang dia Katakan Tentangmu Ke orang-orang Terdekatnya Ini bisa Keluarga Bisa sahabat Dia bilang nih Kamu itu Orangnya Penyabar Kamu itu Pekal Dia ngerasa ya Kalau kamu itu Tau aja Kekurangan Dan kelebihan Dia Jadi Kalau sama Kamu Dia kayak Gak bisa Menutupi Kelicikannya Atau Kebusukannya Mungkin Di depan Orang lain Dia baik-baik Saja Atau Orang lain Memandang Dia Fine-fine Aja nih Ya Yang orang Tau Tentang dia Yang bagus-bagusnya Aja lah Gitu Tapi Kamu bisa Tau Keburukan Dia Kamu Bisa Tau Liciknya Dia Dan Sepertinya Di awal Ketemu Kamu Kayak Udah Tau Luar Dalamnya Dia Kamu Kayak Ngerasa Udah Lama Kenal Dia Ini ada Yang Komplicated Sekali Dan Aku Ngerasa Ini Ini bisa Karma Berujung Soulmate Twin Flame Berujung Soulmate Tapi Kalau Untuk Twin Flame Ya Tetap Harus Ada Pembayaran Karma Dulu Sehingga Disini Kalian Bisa Berujung Soulmate Bisa Bersatu Namun Pembayaran Karma Ini Terjadi Karena Kalian Disini Ada Saling Meniksa Saling Menyakiti Lalu Aku Melihat Ya Teman Teman Ini Ada Yang Beda Beda Kedewasaan Beda Kota Beda Negara Beda Provinsi Dan Sepertinya Ini Sering Misunderstanding Ya Sering Terjadi Kesalahpahaman Disini Ada Yang Sudah Punya Orang Lain Tapi Dia Masih Berharap Sama Kamu Jadi Dia Cerita Ke Orang Terdekatnya Ya Memang Kamu Itu Penyabar Penyabar Banget Dia Cerita Tapi Kok Aku Ngerasa Aneh Kok Dianya Bisa Tahu Kekurangan Dan Kelebihan Aku Kok Dia Bisa Tahu Keburukan Aku Tanpa Aku Banyak Ngomong Tanpa Aku Banyak Bicara Kok Dia Bisa Tahu Aja Gitu Lalu Disini Dia Ngomongin Kamu Ke Orang Terdekatnya Kalau Dia Masih Berharap Sama Kamu Walaupun Memang Kalian Sekarang Terpisah Aku Disini Ngerasa Energinya Memang Ada Yang Sudah Berpisah Jadi Kalaupun Kamu Ada Orang Lain Dia Masih Berharap Sama Kamu Dia Berharap Sekali Kalau Semesta Bisa Menyatukan Kalian Walaupun Disini Dia Ngomongin Kamu Ke Orang Terdekatnya Ke Sahabatnya Kamu Itu Orang Ribet Kamu Itu Orang Aneh Cerewet Tapi Sebenernya Dia Sayang Sama Kamu Disini Belum Move On Belum Melupakan Kamu Sama Sekali Mungkin Dia Masih Sakit Hati Sama Kamu Jadi Kalau Kita Masih Sakit Hati Dengan Seseorang Berarti Kita Belum Sepenuhnya Move On Dari Orang Itu Begitu Jadi Ini Yang Dia Rasakan Dan Dia Omongin Ke Orang Terdekatnya Kita Lihat Lagi Apa Yang Dia Omongin Apa Yang Dia Ceritakan Ke Orang Orang Terdekatnya Ke Temannya Ke Sahabatnya Jadi Ini Orang Orang Terdekat Adalah Orang Orang Yang Dia Percaya Ini Gak Banyak Teman Paling Hanya Satu Dua Atau Tiga Orang Bener Bener Orang Yang Dia Percaya The Magician King Of Shorts Six 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 Shorts Ten Of Sorry Ten Of Cups The Tower Queen Of Pentacles Nave Of Shorts Bottom Of The deck Kita Lihat Disini Ada Ten Of Pentacles Selanjutnya Disini Yang Dia Omongin Tentang Kamu Ke Orang Orang Terdekatnya Ini Ini Energi Seseorang Yang Dimana Dia Begitu Sayang Sama Keluarganya Dia Loyal Dan Ini Sepertinya Sering Banget Cerita Atau Minta Saran Ke Keluarga Terutama Kesaudara Perempuan Atau Ke Ibunya Jadi Dia Ngomong Ya Kalau Dia Ngerasa Terus Aja Punya Konflik Batin Sama Kamu Dia Bilang Kalau Kamu Itu Banyak Drama Lagi Lagi Sama Ya Seperti Sebelumnya Dia Bilang Kalau Kamu Itu Orangnya Ribet Payah Jadi Kalau Dia Ngomong Ke Keluarga Dekatnya Dia Ngomong Tentang Keburukan Kamu Tentang Kejelekan Kamu Padahal Kamu Itu Orangnya Baik Loh Kamu Itu Banyak Berbuat Kebaikan Sama Dia Tapi Kenapa Dia Ngomongin Yang Tentang Kamu Tapi Orang Tuanya Bilang Begini Ya Kamu Juga Harus Koreksi Diri Tentang Boleh Begitu Mungkin Kamu Juga Punya Kesalahan Sama Dia Makanya Dia Bisa Seperti Itu Sama Kamu Coba Kamu Minta Maaf Dulu Orang Tuanya Bilang Begitu Nah Ini Orang Tuanya Suka Kasih Saran Yang Positif Ke Dianya Ya Lalu Disini Dia Ngomong Ini Ada Yang Ngomong Ke Orang Tuanya Kalau Kamu Itu Dulunya Baik Banget Tapi Sekarang Kamu Itu Beda Sekali Ya Kamu Itu Ya Dia Cerita Tegaan Banget Kamu Itu Kejem Banget Ya Ini Menurut Dia Apalagi Kalau Kamu Yang Tiba Tiba Ngeblok Dia Kamu Yang Tiba Tiba Menghapus Akun Dia Ngomong Ke Keluarganya Kalau Kamu Seperti Punya Dendam Kesumat Sama Dia Teman Teman Jadi Kalau Kamu Tiba Tiba Menghilang Dia Ngerasa Kamu Punya Dendam Sama Dia Ya Ini Ada Energi Seseorang Dimana Sepertinya Memang Banyak Menyembunyikan Sesuatu Tentang Kalian Tentang Hubungan Kalian Karena Beberapa Disini Aku Menarik Energinya Ada hubungan Kalian Ini Yang Nggak Jelas Ini Bisa Rekan Kerja Atau Hubungan Dengan Rekan Belajar Jadi Tiba-tiba Kalian Itu Saling Nggak Kenal Kesannya Jadi Ketika Ketika Ditanya Orang Terdekat Ketika Ditanya Sahabat Atau Orang Tuanya Kamu Kenapa Kok Ganti Nomor Tiba-tiba Dia Hanya Jawab Ya Nggak Apa Ini Ada Seseorang Yang Pengen Aku Hindari Gitu Jadi Dia Cerita Disini Ketika Ada Sahabat Yang Bertanya Kenapa Kamu Ngeblok Si A Yaudah Dia Menceritakan Dia Kasih Tahu Alasannya Kalau Dia Ngeblok Kamu Ya Karena Dia Nggak Mau Berurusan Lagi Sama Kamu Nggak Mau Lagi Berhubungan Sama Kamu Begitu Disini Ada Jodiak Gemini Libra Aquarius Scorpio Cancer Pisces Lalu Ada Jodiak Virgo Taurus Capricorn Yang Paling Kuat Disini Ada Gemini Libra Lalu Ada Scorpio Taurus Capricorn Nah Aku akan Sebutkan Inisial Namanya O N H B A M T I U K X S R J L D Terakhir G Oke guys Sekian dulu readingan kita kali ini Ambil yang positifnya Namun buang dari sisi negatifnya Semoga kemanapun kamu melangkah Kamu dipertemukan dengan orang-orang baik Hidupmu penuh dengan sukacita Dan recekimu berlimpah Kamu dianugerai jiwa yang sehat Tubuh yang sehat Dan pikiran yang sehat Kurang lebihnya saya mohon maaf Terima kasih untuk teman-teman yang sudah meluangkan waktunya Sampai ketemu di episode selanjutnya Bye Bye